Hai karena kabarnya ini ya pernah menjadi seksesialis itu seorang wandahara ya ya benar sekali sosok wandahara dimata seorang wandahara itu baik banget terus lucu awal kenal juga sih waktu itu aku di Pondok Indamol ya di Union pertama kali aku first time ketemu Desi aku mikirnya juga cewek apa cowok sih gitu waktu itu ya karena emang body language nya dia tuh nggak kayak sorry tuh saya kayak cowok gitu oke ya cewek banget feminin banget bahkan aku kan tomboy banget tuh jadi aku mau nanya juga nggak enak ya pas itu dia sendiri sih yang ngomong dia cewek ah sorry bukan cewek dia cowok tapi agak ya feminin dulu sempat bekerja sama wandahara alhamdulillahnya seperti apa dia apakah dia make up rambut atau jadi pada waktu itu saya meeting sama wandahara langsung klop di Pondok Indah itu terus dia kan orangnya agak sulit ya Alhamdulillah nya sih dia terima aku sebagai fashion stylistnya dia karena menurut dia waktu itu masih di label naga suara dia nggak mau megang dangdut waktu itu nah terus karena saya bilang saya orangnya juga agak lucu dia juga ngobrol sama dia tuh jadi nyambung banget gitu kan Kak bantuin dong gini-gini nih ya udah ketawa-ketawa ngobrol ya dia bantuin aku dengan aku bilang gua nggak mau aku jadi penyanyi dangdut tapi style-nya tuh kayak dangdut banget kalau aku mohon sama dia biar stylist style aku tuh keren gitu diterima sama masyarakat luas gitu dari grade A ataupun grade manapun aku bilang kayak gitu akhirnya dia mau aku sejauh ini yang dia buat ke saya itu yaitu dari kepala sampai ujung paki saya sih dia style-nya dan bener-bener keren hasilnya selain pertemuan di Pondok Indah ada pertemuan-pertemuan berikutnya nggak ada sempet ketemu lagi kita lagi makan mie di salah satu kayak tempat kaki lima gitu tapi anak-anak hits lah habis itu terakhir itu ketemu kapan ya lumayan si berapa tahun lalu lah dua ketiga tahun lalu saya lupa terus kita bilang kapan nih stelesin lagi gitu Oh iya ayo deh kapan-kapan kamu berkari lagi gitu-gitu saya bantu aku udah nggak di dangdut saya udah dipop sekarang aku bilang gitu berarti punya kedekatan juga ya sering kirim salam apa ya iya karena temenan masih Instagram masih pernah terus orangnya baik sih nge-neko-neko gitu terus dari yang aku juga kaget dari dia yang badannya juga agak big terus sekarang udah slim banget kan jadi ya melihat karir ke orang Wanda Wanda Hara ya dia kan juga banyak sekali menjadi versi-versi artis-artis atau penyanyi seperti Lesti Kejora juga ya benar emang sehebat apa sih seorang Wanda Hara di matamu kak dalam bidang fashion ya ah Wanda Hara oke hebat sih dia menurut saya karena gue mau jadi artis malah dia yang lebih terkenal ya kan benar nggak sih ya nggak sih jadi Wanda Hara itu dia punya bikin orang tuh jadi punya mimpi gitu loh nah terus ketika dia men style gue yang nih gue bentuknya kayak begini nih tiba-tiba dia bikin dengan caranya dia aku nggak ngerti dari baju tangan aku kaki aku sepatu aku pun dia yang pakein itu bener-bener keren banget gitu dia seorang Wanda Hara tuh dia mau turun tangan sendiri walaupun dia ada asistennya juga bener-bener aku tuh diurusin sama dia banget jadi ya ketika dia dapat viral tenar ataupun kesuksesan dari pertemanannya dia ya karena dia emang baik sih anaknya sih orangnya tulus gitu sih tapi kalau sendiri udah denger gak sih ini kan ada beberapa yang heboh kemaren ya yang hebohnya yang bener-bener yang itu pake cadar ya bener aku liat tapi aku ketawa aja sih gitu karena orangnya lucu gitu mungkin temen-temennya itu juga gimana yang menganggap dia juga bukan karena menganggap dia seorang cowok juga karena memang dia feminin banget mas mungkin dia kan pengen berpenampilan laki-laki tapi kan temennya cewek semua pada waktu itu kan jadi yaudah dia pake cadar aja cuma karena dia udah tenar sama orang-orang yang lebih kayak mbak Nagita dari dulu kan dia deket sama Nagita Suhafina gitu kan jadi ya ya jadi di up lah kebetulan sama Ustadz yang sangat mal sekali Hanan Ataki ya kan jadi gue juga kaget juga sih pas ngeliat itu hari ini Wanda dilaporkan ke iya saya hari dilaporkan gimana tuh kak jadi ada pengacara yang menganggap ini penisahan agama gitu kak sejauh itu gak sih kak sampe penisahan agama menurutmu gini ya apa ya agama ya wak aduh baju gue maksudnya gini kalo penisahan agama udah ada klarifikasi aku sempet liat karena gue juga nge-fresh banget sama Ustadz Ataki ya udah ada kan klarifikasi dari si Wandahara menurutku kan manusia gak luput dari salah ya gak sih ngapain sih dia udah minta maaf terus di media dengan secara langsung terus dengan saya pernah kenal dia pribadi gitu loh orangnya emang baik itu sesimpul itu yang mungkin memang emang orangnya agak pilih temen dan dia mengajarkan itu ke saya juga dan itu benar dengan pertemanan dia itu dia jadi besar namanya gitu loh cuman ya mungkin kepleset aja lah mas gitu jadi kalo menurut gue kalo sampe dilaporin ke kepolisian sih kayaknya enggak deh gitu lah karena dia udah ada etikat baik perminta maafan dan dia mengakui kesalahannya kayak gitu sih dan gue liat kalau kamu kan pernah dia menjadi VCS yang siambut udah habis hubungin dong sih mungkin memberikan susu kolok atau gimana gitu belum sempet cuman temen-temen sempet bilang sih lalu kan deket sama dia jadi aku juga punya kontak personnya juga terus ga mungkin aku pikir kalo aku hubungin dia kan sekarang lagi riwet juga kan riwet gue juga anaknya gak mau pansos gitu-gitu kan gak mau nanti aja udah tenang-tenang juga orangnya juga asik kok tempat tongkrongannya juga sama gitu kan jadi kayak ya udah tunggu tenang aja dulu ini aja aku baru tau kalo ada laporan-laporan gitu lagi jarang nonton berita tapi kalo ini sudah terlanjur ya menjadi santapan media ini netizen juga sudah mulai apa ya membully lah katakan sudah sampai membully gitu gimana kak? cukup kecaya gak sih dengan apa yang dilakukan netizen? gini ya aku gak bisa bilang netizen juga salah dan benar karena netizen ini kan maha benar ya gak sih? karena saya juga pernah ya namanya dibully sama netizen bukan saya sih lebih tepatnya orang yang di sebelah saya gitu gue juga pernah masuk lambetura, interstein gitu kan oke gini ya sempet kena mental juga gitu kan ternyata apalagi dia gitu loh dengan ya jadi gue bilang wandahara salah ya salah kenapa juga temen-temennya circle-nya dia itu tidak kenapa sih lu gak pake baju cowok aja kita di tempat berbeda bener gak sih? cuman kan emang dengan dia kan membranding diri dia kan yang feminine ya gak sih? gitu loh kalo orang gak tau ya gak tau gitu loh ya karena pertama kali first impression gue ketemu dia pun saya pikir dia perempuan sorry ya kalo anda emang bener gitu sefeminine itu dia tapi ada niat gak sih untuk menghubungi itu tuh? support-supportnya apa yang akan kamu berikan kak? support sih support karena kan manusia gak luput dari salah ya saya juga bukan manusia sempurna gitu kan dan saya kenal dia baik orangnya ya menurut saya kepleset gak sih? dan itu juga teguran buat temen-temennya dia yang disitu ada senior-senior artis kan disitu ya ngasih ada Mbak Nagita ada Sanas ada ada siapa tuh? ya macem-macem lah selegram gitu kan jadi ya menurut saya kepleset aja ujian-ujian berarti kan Mbak sendiri kan udah terima kasih ya